Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei, oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahasi Zinji Epsil chapter 3, murus 9 Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan Sun Wukong yang muncul di belakang Dewa Yama membuatnya menjadi kaget Dewa Yama pun menyuruh Sun Wukong untuk segera pergi Dan jangan mengganggu pertarungannya dengan tata gata Sun Wukong pun nyengir Dia menunjukkan gigi dan juga taringnya Kemudian bersiap menggigit Dewa Yama Dalam sekejap, Sun Wukong pun menggigiti sayap sang dewa sampai rusak Hal ini membuat Dewa Yama menjadi panik Kemudian mengulurkan tangannya ke belakang untuk menangkap Sun Wukong Tiba-tiba saja, hal mengejutkan pun terjadi Karena saat ini Sun Wukong menggigit tangan dari Dewa Yama Hal ini membuatnya berteriak Aduh, orang ini benar-benar menggigitku Hei, lepaskan Dewa macam apa dia? Apakah dia benar-benar Dewa dari tempat ini? Sambil mengepalkan tinjunya Tata gata pun menjawab Tentu saja, dia adalah Dewa Perang Istana Surga Dan pangkatnya cukup tinggi Setelah itu, Tata gata pun memukul wajah dari Dewa Yama Dengan cukup keras sampai berdarah Sun Wukong kemudian ikutan join Dan dia menendang wajah dari Dewa Yama Pukulan dan juga tendangan ini membuat Dewa Yama tidak berdaya Ia pun terlempar dan kemudian jatuh Menabrak bangunan Istana Surga Setelah itu, Tata gata mulai berbicara dengan Sun Wukong Hei Wukong, kamu telah datang tepat waktu Apakah kamu telah menemukan sesuatu di kolam penglihatan? Sun Wukong pun kemudian menjawabnya Iya, dan aku baru saja akan memberitahumu Kolam itu sangat luar biasa Di dalam kegelapan aku melihat seseorang dengan mata yang merah Dia adalah pelaku yang telah merencanakan untuk memicu perang ini Tata gata pun kemudian bertanya Siapa orang itu? Sun Wukong pun menjawabnya Aku tidak tahu Tapi aku tahu bahwa orang itu saat ini berada di suatu tempat Yang sepertinya itu adalah dasar alam baka Tata gata pun menjadi kaget Karena ternyata di alam baka ada tempat misterius yang bahkan para Dewa tidak mengetahuinya Sun Wukong pun mengatakan Bahwa jiwa yang telah terjatuh dari jembatan reinkarnasi Maka jiwa itu tidak akan bisa muncul kembali Tapi orang ini Sepertinya telah menemukan cara untuk bisa meloloskan diri Tata gata pun mulai menganalisa Apa jangan-jangan orang ini telah meminjam kekuatan dari api abadi Karena dengan kekuatan shoyu Dunia yang berbeda bisa dihubungkan Tidak lama kemudian Dewa Yama pun kembali muncul Dia pada saat ini terlihat sangat marah Dan dia akan membalas tata gata dan juga Sun Wukong Sun Wukong kemudian meminta izin pada tata gata untuk berduel dengan Dewa Yama Tapi tata gata tidak mengizinkannya dan menyuruh Sun Wukong untuk segera pergi Wukong pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh tata gata Tata gata pun kembali mengatakan Serahkan perang ini pada Dewa Istana Surga Karena kamu saat ini harus segera pergi dari Istana Surga ini Tabrakan kekuatan dari para Dewa ini akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diketahui Dan aku merasa suasana di tempat ini mulai menjadi aneh Sun Wukong pun kemudian menjawabnya Kalau begitu aku akan tinggal di tempat ini dan membantumu Tata gata kali ini benar-benar tidak mengizinkan Sun Wukong untuk melakukan hal itu Karena menurut tata gata ada tugas paling penting yang harus diselesaikan oleh Sun Wukong Karena Sun Wukong telah melihat jalan dibalik perang ini Maka dia harus mengurus hal itu Tata gata saat ini tidak mampu berbuat banyak Karena dia harus menahan invasi dari para Dewa Kerajaan Tianzu Dia pun kemudian menyuruh Sun Wukong untuk segera mencari solusi Sun Wukong lalu berteriak Hei tata gata ketika ada pesta perang seperti ini Bagaimana bisa Sun Wukong bisa pergi dari tempat ini Tahanku gatel tau Tata gata pun tetap tidak mau Jika Sun Wukong ikut berperang Dia kemudian menyuruh Sun Wukong untuk segera menemukan dalangnya Lalu bebas mau dihajar sampai tewas pun terserah Sun Wukong Tata gata juga mengatakan Wukong kamu saat ini adalah dewa perang istana surga Kamu juga bagian dari para Dewa Jangan sampai kamu membuat malu para Dewa ya Setelah itu tata gata menempuk pundak dari Sun Wukong Dan keluarlah cahaya yang kecil Wukong pun kemudian bertanya Apa ini? Tata gata pun menjawabnya Bahwa itu adalah mantra roket mundur Sun Wukong kemudian berteriak Karena masih banyak hal yang harus dia katakan Tiba-tiba saja tubuh Sun Wukong pun terseret oleh mantra roket mundur dari tata gata ini Dengan cepat Sun Wukong pergi dari hadapan tata gata Dia benar-benar terseret oleh roket mundur dan tidak bisa melepaskannya Sun Wukong dengan cepat kali ini melintasi langit istana surga Dia kali ini semakin melesat cepat dan melihat Dewa Mata Tiga yang sedang bertarung dengan Dewa Indra Bentrokan keduanya pun menimbulkan cahaya emas cukup besar Dan aura bentrokan itu menghancurkan bangunan istana surga di sekitarnya Sun Wukong yang terus melintasi di antara dua Mata Tiga dan juga Dewa Indra Dia pun berteriak Hei Mata Tiga, apa kamu melihatku terbang? Aku Sun Wukong Mata Tiga pun tidak tahu maksud Sun Wukong berteriak seperti itu Dan kali ini Sun Wukong kembali melihat dua energi bentrokan di depannya Ternyata itu adalah Dewa Sasin dan juga Dewa Siwa Sun Wukong juga kembali berteriak Sasin Guan Yin, ini aku Sun Wukong Sambil menghadapi Dewa Siwa Sasin Guan Yin pun kali ini berkata di dalam hati Apakah itu benar-benar Sun Wukong? Tapi kenapa dia terbang mundur seperti itu? Dengan kecepatan yang luar biasa Apakah aku telah salah lihat? Ataukah ini hanya bagian dari ilusi Dewa Siwa? Karena saat ini keanehan banyak yang bermunculan di tempat ini Dewa Siwa pun kemudian mulai bicara Sasin Guan Yin Hati-hati kamu saat ini Jika kamu tidak fokus dalam pertarungan ini Maka kamu akan segera mati dengan tarian alam semesta milikku Sun Wukong pun terus meluncur secepat kilat Dan dia meninggalkan kawasan istana surga Kali ini Sun Wukong terus menjauh dengan kecepatan yang luar biasa Dan dia juga sempat melihat Dewa Brahma yang merupakan raja dari kerajaan Tiansu Dewa Brahma pada saat ini sedang berhadapan dengan raja kebajikan Dan Sun Wukong Terbang melintas di antara pertarungan mereka berdua Dimana saat ini kekuatan besar dari Dewa Brahma Benar-benar mengeluarkan cahaya yang menyilaukan Yang bisa menerangi seluruh istana surga Pada akhirnya Sun Wukong benar-benar menjauh dari istana surga dan juga kerajaan Tiansu yang sedang bertabrakan Sun Wukong pun bersalto Kemudian dia berhenti terbang Dan pada saat ini Sun Wukong berbaring di antara awan Karena sekarang mantra roket mundur dari Tata Gata telah menghilang Tiba-tiba saja Sun Wukong pun dibuat kaget Karena istana surga dan kerajaan Tiansu telah lenyap dari hadapannya Wukong pun bingung Kenapa dua istana itu menghilang tanpa jejak Wukong kemudian berteriak Dan dia memanggil nama Tata Gata Tapi saat ini Sun Wukong tidak mendapatkan jawaban apapun Dan Sun Wukong benar-benar tidak percaya Bahwa istana surga dan kerajaan Tiansu yang begitu besar Akan bisa lenyap begitu saja beserta dengan isinya Dan kali ini Sun Wukong akan melakukan penyelidikan dengan kejadian ini Dia akan menjalankan misi dari Tata Gata untuk menemukan dalang dibalik kekacauan ini Lalu menghajarnya Karena orang dibalik kejadian ini Benar-benar pengacau besar yang ingin menghancurkan dunia Pada saat berada di dalam kolam penglihatan Sun Wukong melihat gelembung sebab akibat Atas perintah dari Jiupwani Sun Wukong harus menyelidiki kekacauan di alam baka Melalui gelembung sebab akibat Yang berada di dalam kolam penglihatan Sun Wukong pun kali ini mulai berenang lebih dalam Dia pun menjadi terkejut Karena tiba-tiba dirinya melihat Buddha alis kuning dari gelembung sebab akibat Sun Wukong pun menjadi bingung Kenapa pada saat ini dia harus melihat musuh lamanya itu Apakah hal ini ada hubungannya dengan kehidupan masa lalu Sun Wukong yang berhasil mengalahkan Buddha alis kuning pada saat itu Sun Wukong pun juga melihat Bahwa saat ini Buddha alis kuning telah terpenjara di suatu tempat Tiba-tiba saja Wukong dibuat kaget Karena ada seseorang misterius menemui Buddha alis kuning Dan orang itu pun bersatu dengan Buddha alis kuning pada saat ini Sun Wukong tidak bisa melihat wajah orang misterius itu Karena dia benar-benar gelap Dan hanya berupa bayangan saja Sun Wukong pun mencoba melihatnya lebih dekat siapa orang ini Tapi tiba-tiba saja Orang misterius itu menoleh dan berkata Dasar pengintai Kamu memata-mataiku Wukong pun menjadi kaget Karena orang misterius ini bisa menemukan dirinya Dalam sekejap Gelembung sebab akibat pun kali ini berkumpul Dan tangan orang misterius itu keluar dari gelembung sebab akibat Lalu mencekik Sun Wukong Hal ini membuat Sun Wukong benar-benar panik Karena orang ini Berniat untuk membunuh Sun Wukong Karena dia tidak suka Jika dirinya dimata-matai Orang misterius ini pun kemudian mengatakan Bahwa dia akan meruntuhkan kerajaan yang sudah ada Lalu membangunnya kembali Setelah itu Dia akan menjadi penguasa yang mendominasi seluruh dunia Sun Wukong yang panik pun merubah dirinya menjadi kera raksasa Agar bisa lolos dari cekikan orang misterius itu Setelah itu Sun Wukong pun keluar dari dalam kolam penglihatan Sun Wukong pun kali ini merasa bahwa orang misterius itu benar-benar mampu Untuk memicu jiwa kera raksasa dari Sun Wukong Tidak lama kemudian Sun Wukong mengambil token dari Jiwukwani Ternyata token itu bisa dipakai untuk menelpon Jiwukwani yang ada di alam baka Sun Wukong akan mulai melaporkan hasil temuannya pada saat ini Jiwukwani yang ada di alam baka terlihat sedang menahan rasa sakit Dan dia pun akan mendengarkan laporan dari Sun Wukong Sun Wukong kemudian mengatakan Bahwa saat ini ada seorang pria di curang alam baka Tepatnya di bawah jembatan reinkarnasi Dia sedang bersembunyi Orang ini mengatakan bahwa dia akan segera datang Dan menurut Sun Wukong Orang ini juga yang telah membuat kekacauan di alam baka pada saat ini Sedangkan di dunia sekarang Para dewa juga sudah menghilang Sepertinya orang ini sedang merencanakan sesuatu yang besar Sun Wukong pun bertanya pada Jiwukwani Apakah Jiwukwani mengetahui sesuatu tentang orang ini Jiwukwani sambil menahan rasa sakit Dia berkata bahwa dirinya tidak tahu Dan Jiwukwani menyuruh Sun Wukong untuk melanjutkan penyelidikan Dirinya saat ini hanya benar-benar bisa berharap pada Sun Wukong Wukong pun kemudian menyuruh Jiwukwani untuk menjaga diri baik-baik Dan dia kemudian menutup teleponnya Wukong pun kemudian terbang dan akan mencari orang yang telah membuat kekacauan ini Karena orang misterius ini mengatakan Aku akan segera terlahir kembali ke dunia Dan aku akan menjalankan rencanaku Dengan tatapan yang tajam Sun Wukong tidak akan membiarkan orang ini berbuat sesuka hatinya Kita berpindah ke hutan monster Bodhi saat ini berlari ke tengah hutan Sambil membawa relik dari Dewa Pusyan Bodhi yang kelelahan pun beristirahat di bawah pohon yang besar Pada saat ini Bodhi merasa bahwa keadaannya sudah aman Dan tidak ada orang yang mengikuti dirinya Dia telah menjalankan tugas dengan baik untuk menemui Biksu Tong Tiba-tiba saja Seseorang pun muncul dan memanggil nama Bodhi Ternyata itu adalah Bailang Bailang kemudian menyuruh Bodhi untuk tidak perlu takut Bodhi pun bertanya Apakah Bailang datang untuk merebut relik Raja Pusyan Karmapa Bailang pun kali ini menjawabnya tidak Dia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi Bodhi pun merasa Dia telah mengatakan jujur semua hal yang dia jelaskan sebelumnya Dan Bailang pun menyuruh Bodhi mendekat Lalu menjelaskan ulang kejadiannya secara detail Sambil menangis Bodhi berkata Bahwa dunia ini penuh dengan orang yang jahat Mereka suka mengarang dan juga membuat cerita palsu Bodhi kali ini tidak bisa kembali bersama dengan Bailang Karena ada orang jahat di sekitarnya Tidak lama kemudian Baji dan juga Wucing pun muncul Dan bertanya pada Bailang apakah dia sudah menemukan Bodhi Bailang pun kemudian menyuruh Baji dan juga Wucing untuk diam Agar tidak membuat Bodhi semakin takut Bailang kemudian menyuruh Bodhi untuk segera keluar Karena Bailang bisa menjamin tidak akan ada orang yang menyakiti Bodhi Bodhi pun mulai berdiri dan dia berjalan ke arah Bailang Karena saat ini dia percaya dengan Bailang Tiba-tiba saja Bailang pun dikejutkan dengan sesuatu Karena saat ini Raja Pusyan Karmapa muncul di belakang Bodhi dan dia berkata Bodhi, kamu telah melakukannya dengan sangat baik Kamu telah membawa keluar tujuanku Bailang Baji dan Wucing pun tidak percaya Apakah dia benar-benar Raja Pusyan Karmapa Raja Pusyan Karmapa pun kembali mengatakan Seperti yang kalian lihat Aku tidak mati Bailang pun kemudian berteriak Berarti selama ini kamu hanya pura-pura mati Apa yang sebenarnya kamu inginkan Raja Pusyan Karmapa pun menjawabnya Apa yang aku inginkan sudah ada di depan mataku Bailang, kamu adalah anak pilihan yang ditakdirkan Aku datang untuk menyambutmu kembali Dan kamu akan menjadi kaisar baru untuk kita Bailang pun saat ini hanya diam saja Karena dia tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Raja Pusyan Karmapa Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Kenapa Raja Pusyan Karmapa berpura-pura mati Dan dia mengatakan bahwa Bailang akan menjadi kaisar yang baru Sebenarnya apa yang telah dirancanakan oleh Raja Pusyan Karmapa ini Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Sisingji Epsil chapter 40 Yang akan tayang minggu depan Koprol Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye